Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Jumpa lagi dengan channel Ghibledek Antir Semoga sobat-sobat bedek selalu dalam keadaan sehat Walafiat, rezekinya selalu lancar Selalu berbahagia dan selalu tetap semangat Oke, pada kesempatan kali ini Ghibledek mau menjawab pertanyaan dari sobat bedek Yang bertanya melalui WA Ghibledek Antir Sobat bedek ini memiliki profesi sebagai pedagang Dan sobat bedek ini bertanya kepada Ghibledek Tentang masalah nasib berkat Nasib berkat orang yang sudah meninggal Jadi biasanya kalau orang meninggal Nanti keluarganya akan mengadakan bancaan Yang pertama 7 hari, 40 hari, 100 hari Dan dilanjut ke 1000 hari Entah kalau di luar pulau Jawa Atau di luar negeri Kalau di Jawa memang banyak yang masih melakukan Berkatan atau bancaan Bagi keluarganya yang sudah meninggal Itu 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari Nah, pertanyaan dari sobat bedek ini Apakah nasib berkat itu boleh dimakan Kalau dia mendapatkan nasib berkat? Karena menurut keyakinan dia Nanti kalau makan nasib berkat tersebut Usahanya akan seret Rezekinya akan seret Jadi pembeli juga jarang ada yang datang Jadi dagangannya tidak laku dan sebagainya Itu menurut keyakinannya dia Memang ada mitos di Jawa itu yang berkembang Kalau pedagang itu tidak boleh makan nasib berkat Orang yang meninggal Sebetulnya mitos tersebut Sebetulnya ini kalau menurut keybedek ya Ini menurut keybedek kalian boleh mengikuti pendapat keybedek Ataupun miliki pendapat sendiri Cuma ini pendapat keybedek Sebetulnya tidak ada pantangan Mitos tersebut itu tidak ada dasarnya ya Mungkin dasarnya karena hanya ketakutan saja Karena ketakutan Orang meninggal kan Apa namanya Rezekinya sudah terputus Orang meninggal itu Rezeki duniawinya memang sudah terputus Hanya tiga yang masih tidak terputus Yaitu Amal Zariyah Anak Soleh Ibu yang bermanfaat kan gitu ya Kalau untuk rezekinya Orang yang meninggal itu kan sudah terputus Nah mungkin didasari dari itu Makanya banyak orang-orang Yang mungkin berprofesi sebagai pedagang Ataupun masih mengikuti mitos yang berkembang Takut makan makanan dari berkatan Atau bancaan orang yang meninggal tersebut Menurut iberdek itu tidak ada dasarnya Dasarnya memang hanya Karena Ketakutan itu Jadi sebetulnya nasi berkat itu Tidak ada masalah Kalau kalian makan Nasi berkat itu Termasuk rezeki ya Karena Kalian tidak meminta Kalian diantari Sama keluarga Dari Almarhum Atau Almarhumah Itu Nasib bancaan Atau berkatan Itu dari Pihak Keluarga yang Meninggal itu Itu sebetulnya Ucapan Terima kasih Ucapan sayang Karena turut Mendoakan Bagi almarhum Atau Almarhumah Mendoakan Yang terbaik Jadi Berkatan Selamatan Nasib bancaan Itu hanya Sebagai ucapan Terima kasih Karena sudah Turut Mendoakan Yang terbaik Bagi si Almarhum Gitu Jadi Nasib bancaan Bagi kita Itu sebenarnya Rezeki Kalau kita Lihat Dari sisi Energi Sebetulnya Sisi Energinya Itu sebenarnya Energinya Bagus Energinya Positif Energi Positif Tapi Kalau diri kita Berpikirannya Negatif Maka Energi tersebut Akan menjadi Negatif Jadi Kalau Dilihat Dari Energinya Nasib Berkat Itu Sebetulnya Netral Sebetulnya Positif Bisa Negatif Bisa Tergantung Kalian Memiliki Keyakinan Kemana Selama ini Kalau Kibledek Mendapatkan Berkatan Nasib Berkat Atau Nasib Bancakan Pasti Kibledek Makan Karena Karena Memang Tidak 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 Penting Kita Makan Membaca Doa Bismillah Minimal Di Awali Doa Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Karena Kita Harus Sadar Siapa Yang Menciptakan Semua Ini Siapa Yang Memiliki Semua Ini Jadi Intinya Tidak Usah Takut Nasib Berkat Itu Adalah Sesuatu Energi Yang Bisa Menjadi Energi Yang Sangat Positif Sesuatu Rezeki Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Diri Kita Jadi Kalau Memang Masih Ada yang Takut Atau Percaya Dengan Mitos Maka Nasib Berkat Yang Mau Kalian Makan Tersebut Akan Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Pikirkan Jadi Disini Serut Atau Tidaknya Rezeki Kalian Dagangan Kalian Laris Atau Tidak Itu Bukan Karena Nasi Berkat Tapi Karena Mindset Kalian Karena Alam Bawah Sadar Kalian Karena Keyakinan Kalian Itu Yang Membuat Kok Serut Setelah Makan Nasi Itulah Yang Membuat Itu Karena Energi Negatif Itu Kalian Salurkan Sendiri Oke Kalau Kalian Memang Masih Takut Kalian Belajar Sedikit Demi Sedikit Untuk Merubah Keyakinan Kalian Itu Namun Kalau Kalian Mendapatkan Nasi Berkat Jangan Jangan Kalian Buang Meskipun Kalian Takut Makan Kalian Mending Kasihkan Orang Lain Jangan Kalian Buang Karena Kalau Nasi Berkat Kalian Buang Itu Kalian Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Lebih Bahaya Maksudnya Kalian Memubazir Memubazirkan Makanan Menyanyiakan Makanan Itu Malah Lebih Bahaya Dibanding Keyakinan Kalian Karena Ketakutan Tersebut Oke Sobat Budek Itu Jawaban Dari Kibletek Kandil Semua Tergantung Dari Prasangka Kalian Prasangka Itu Ada Dalam Mindset Kalian Alam Bawah Sadat Kalian Dan Keyakinan Kalian Kalau Kalian Takut Yaudah Tidak Usah Dilanjut Dalam Artian Tapi Jangan Dibuang Jangan Dibuang Tapi Kalau Menurut Kibletek Dan Selama Ini Kibletek Praktikan Dan Lakukan Tidak Ada Masalah Karena Kibletek Memiliki Keyakinan Nasib Berkat Itu Adalah Reseki Bagi Kita Masa Kita Dikasih Makanan Kita Tolak Kita Dikasih Makanan Kita Terima Alhamdulillah Terus Baca Bismillah Kita Makan Oke Gitu Sobat Bedek Semoga Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Sobat Bedek Semoga Bisa Mulai Terserahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahyu Salam Sehat Salam Semangat Balagi Bisa Ps E E Right